Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di Ervin Edu Channel Kali ini kita akan membahas cara membuat absensi Menggunakan Google Form dengan HP Android kalian masing-masing Caranya sangat mudah sekali Hanya kita butuhkan Google Chrome seperti yang ada di pojok kanan bawah ini Kita klik sekarang Google Chrome-nya Jika tidak ada Google Chrome bisa menggunakan browser yang lainnya Kita akan klik drive.google.com Nah ini akan muncul tampilan seperti ini, tampilan lama Kemudian kita klik aja Yang atas ada 3 itu garis Kita klik versi desktop yang ada di bawah ini Jual tampilan seperti ini Di pojok kiri atas itu ada tulisan drive Di bawahnya ada tanda plus, tulisan baru Nah disitu kita akan klik di tombol plus-nya Nah akan muncul seperti ini Kita klik yang paling bawah, tulisan lainnya ini Kita pilih Google Formulir yang paling atas Jika sudah muncul tampilan seperti ini Kita beri saja judul paling atas Di formulir tanpa judul ini Kita beri judulnya yakni absensi Ini kelas Kelas 3 Ini otomatis juga akan berubah seperti ini Kemudian biasanya di dalam absensi ada tanggal Kita tuliskan tanggal Nah otomatis ini akan berganti seperti ini Tanggal yang kita pilih Kemudian kita tambahkan plus yang ada di bawah Sebelah kiri ini Tambahkan pertanyaannya biasanya nama ya Kita bisa menggunakan jawaban singkat ini Jadi setiap kita mengisikan kita tuliskan nama anaknya Tapi lebih memudahkan lagi kita bisa menggunakan pilihan ganda Agar kita tidak perlu menghafal nama anak itu Dan tinggal klik saja Misalnya nama anak yang pertama Ada Abdul Kemudian yang kedua ada Abrar Yang ketiga ada Badrul Yang keempat ada Chelsea Kemudian absen kelima Ada Delsa Tidak harus urut absen ya Ini sesuai dengan Terserah Terserah aja Tidak usah urut absen juga Nanti bisa diurutkan ketika sudah ada di excelnya Nah kita klik tombol plus lagi Kita tambahkan Nah ini alasannya Alasan untuk tidak masuk sekolah Kita pakai pilihan ganda lagi ya Kita tuliskan Biasanya ada alpha Ada izin Ada sakit Oke Cukup seperti ini Tampilannya Kemudian kita klik Tombol 3 Yang ada di atas ini Kita klik lagi Peratinjau yang gambar mata ini Untuk mengecek Apakah Yang kita buat Sudah Sudah jadi Tanggalnya kita klik Kita coba ya Misalnya Hari ini Tanggal 14 Juni 2020 Kita setel Yang tidak masuk hari ini Adalah Badrul Maka Kita klik Apa alasan Orang tua Badrul Mengizinkan tidak masuk sekolah Misalnya karena sakit Baiklah Kemudian kita kirim Nah misalnya ada lagi Anak yang tidak masuk Pada hari itu Kita kirim tanggapan lain Misalnya Chelsea yang tidak masuk Dia izin keluar kota Kita kirim lagi Nah sudah cukup seperti itu Caranya Kemudian nanti kita tinggal Melihat hasilnya Cara melihat hasilnya Kita buka saja Google Drive kita Di Google Drive kita Otomatis akan tersimpan Data Yang tadi sudah kita buat Nah ini sudah ketemu Ada absensi kelas 3 Kita klik aja Kita buka Maka akan diarahkan Kesini Nah kita lihat Responsnya Sesuai dengan Apa yang kita isikan tadi Nah bahwa Ada 2 anak Yang tidak masuk sekolah Nah selanjutnya Saya akan kasih Contoh Untuk Absensi saya Yang sudah jadi Dengan 36 siswa Dengan keterangan Seperti tadi Nah ini ada 79 respons Yang telah saya isikan sendiri Nah seperti ini ya Hasilnya Siapa saja yang Pernah alpha Siapa yang pernah izin Siapa yang pernah sakit Menyimpan excelnya Kita bisa klik Spreadsheet Yang ada di atas ini Kolom hijau Seperti plus Selan excel Seperti ini Jadi akan Terekap semuanya Dari tanggal berapa Dari tanggal berapa Kemudian siapa saja yang izin Sebenarnya tadi Tidak usah mengisikan kalender saja Sudah Terekam disini Kita mengisikannya itu Tanggal berapa Dan jam berapa Sudah terekam Nah Untuk memudahkan Untuk menghitung Misalnya Anak ini Si Abdul Ini masuk berapa kali Oh gak masuknya Berapa kali Kita bisa langsung Petakan aja Kita langsung Short Namanya Biar sesuai Dengan Urutan Absennya Itu saja Sangat mudah bukan Nah Itu saja dari kami Semoga bermanfaat Dari Ervin Edu Channel Sampai jumpa Di Konten-konten Bermanfaat berikutnya Terima kasih Jangan lupa Like And subscribe Jika ada yang Ingin ditanyakan Bisa kalian Komen di Komentar bawah ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa